Jalan Laksamana Malahayati, Desa Bait, Kecamatan Baitu Salam, Banda Aceh, kini kerap membuat masyarakat mengeluh. Pasalnya jalan yang setiap harinya dilalui masyarakat, kini menjadi rusak akibat pengangkutan tanah dengan mobil truk untuk menimbun kolam tambang di kawasan tersebut. Jalan berdebu mengakibatkan masyarakat sekitar resah dan mengeluh dikarenakan debu tersebut dapat menimbulkan penyakit seperti batuk, pilek, dan demam. Pungkap Basri, seorang warga yang tinggal di desa tersebut. Kadang-kadang itu tidak yang badu, yang sakit, bila demam dia kejadian sekarang. Masyarakat dia mengeluh masalah jalan-jalan, tanah-tanah jalan-jalan. Dia akan mengeluh. Kadang-kadang mereka akan berkata-kata-kata melaporkan. Ayo, ya. Kadang-kadang mereka akan berkata-kata, mereka akan berkata-kata, tapi Alhamdulillah, mereka akan berkata-kata. Ini adalah kesulahan kita, tanah-tanah jalan. Yang bersih uji lebih parah, lebih baik-baik. Lebih baik-baik jalan-baik, baik-baik. Mengingat bulan Ramadan sudah dekat, warga berharap terhadap kepedulian pemerintah agar dapat mengeruk dan membersihkan jalan ini, agar terhindar dari debu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari Banda Aceh, Mulyadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton!